Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan cara piruansa Disini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh troubleshooting Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share Selamat menonton video berikut ini Pengertian troubleshooting komputer dan contohnya Berikut contoh troubleshooting komputer Komputer menyala sebentar langsung mati Komputer tidak tampil dan ngeheng ketika terjadi setelah mati lampu Komputer menyala sebentar langsung mati, sekitar 3 detik Dan ketika dinyalakan kembali, bisa hidup tapi tidak ada tampilannya Komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar Komputer berbunyi beep 3 kali pendek atau cepat Komputer berbunyi beep terus menerus dan teratur tidak berhenti Sebelum kita matikan Komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk CD atau DVD ROM sulit terbuka atau terkunci Monitor berubah-ubah warna Monitor berubah-ubah warna Floppy disk menyala-menyala terus Komputer tidak mau hidup Komputer mau hidup, tetapi tidak mau booting Komputer mau booting, tetapi selalu save mode Untuk memasukkan ke save mode, tekan F8 Komputer sering ngeheng Keyboard tidak dikenali oleh komputer Mouse tidak dikenali oleh komputer, sama dengan kasus keyboard Pointer mode selalu meloncat-loncat Bila produsen motherboard tidak diketahui Lupa password BIOS Jam dan setting tanggal BIOS selalu berubah-ubah Menambah perangkat hardware baru, tapi tidak terdeteksi oleh BIOS Melacak kerusakan kart pada MB Pasang prosesor baru, tapi tidak terdeteksi Cara mengatasinya Keras setelah memasang RAM baru Menambah RAM, tapi tidak terdeteksi Setelah menambah RAM, prosesor komputer menjadi semakin lambat Cara mengatasinya Virtual RAM Monitor tidak mau menyala Monitor menjadi gelap saat loading Windows Tampilan tiba-tiba rusak dan komputer menjadi hang Ukuran tampilan monitor tidak sesuai keinginan Monitor seperti berkedip saat digunakan Terima kasih telah menonton!